Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak OTKP? Ketemu lagi ya dengan ibu Kita hari ini di pertemuan kedua pengembangan diri Materinya yaitu tentang mengenal SMK Wahidasi Sudah tahu kan SMK Wahidasi itu letaknya di mana? Kalian pasti kalau daftar sudah tahu alamatnya ya Di Jalan Sidotokowetan Baru No. 37 Surabaya Baik kita lanjutkan ke materi SMK Wahidasi merupakan salah satu unit sekolah Di bawah naungan Yayasan Wahidasi Yayasan Wahidasi menaungi 5 unit sekolah ya Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Wahidasi SMK Wahidasi mulai beroperasi pada tahun 1987 Dengan nama SMA Wahidasi atau Sekolah Menengah Ekonferitas Pada awalnya hanya ada dua jurusan yaitu akutansi dan organisasi petangguran Seiring berjalannya waktu setelah mengalami berbagai macam perkembangan Saat ini ada tiga kompetensi keadilan Yaitu multimedia, akutansi dan keuangan lembaga Serta otomatisasi dan tata kelola pengkantongan Nah di setiap organisasi itu wajib mempunyai visi dan visi Agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik Apa sih yang dimaksud dengan visi dan misi itu? Visi adalah pandangan jauh tentang suatu lembaga Dapat diartikan juga sebagai tujuan lembaga Dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang Misi adalah sebuah pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengkomunikasikan tujuan dari sebuah organisasi Jadi intinya visi itu adalah tujuan Misi adalah cara untuk mencapai tujuan Ya, visi SMK Wahid Asim apa? Pasti kalian sudah sering mendengarnya ya Umbul, cerdas, mandiri, berhaluan ahli sunnah wal jamaah Kemudian misi SMK Wahid Asim ada tujuh poin Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pembelajaran pendidikan agama Islam dan diri pekerpi Yang kedua, membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi sesuai dengan tantangan global Berdasarkan potensi, minat, bakat peserta didik Yang ketiga, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik Dan penguasaan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan D.U.D.I Apa sih D.U.D.I adalah dunia usaha atau dunia industri? Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran baik Yang ketiga, lima adalah menyiapkan pendidik dan sumber daya kependidikan yang berkualitas Dan bermanfaat bagi pengembangan potensi peserta didik Yang keenam, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan Kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinaman Yang terakhir, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait Nah, kalian sebelum mengenal sekolah lebih dalam Kalian juga harus mengenal personil SMK Wahid Asim Apa sih personil SMK Wahid Asim? Personal SMK Wahid Asim adalah seluruh anggota yang ada di SMK Wahid Asim Tentunya ada siswa, ada guru, ada tenaga pendidikan, ada karyawan atau karyawati Nah, berikut ini akan saya sampaikan lima bagian, tidak semua ya Karena kalau semua disebutkan nanti bisa banyak Kalian nanti bisa berkenalan seiring berjalannya waktu Yang pertama adalah tentang pimpinan sekolah Yang kedua adalah kepala kompetensi keahlian Yang ketiga adalah guru BK dan pembina osis Yang keempat adalah wali kelas 10 Yang kelima adalah tata usaha atau tenaga pendidikan Untuk pimpinan sekolah, kepala sekolahnya adalah J.R.A. H.M.T.A. Jauhani Kalian bisa panggil beliau dengan sebutan mutafi Kemudian wakil kepala sekolah itu sebenarnya ada empat ya Ada wakil kurikulum, wakil umas, dan wakil sarplas Selain itu juga ada wakil kesesuaan Namun saat ini posisinya masih kosong Kita lanjut ya ke wakil kurikulum Kita lanjut ya ke wakil kurikulum Wakil kurikulum jawabannya Ini ada bapak, awalnya, sepertika Terus wakil umas, bapak, umani, dan wakil sarplas, guru karya Apa sih tugasnya wakil kurikulum, tugasnya wakil kurikulum yang menyusun jadwal-jadwal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Ini juga di kegiatan pembelajaran dari Bapak, maka untuk di jadwal kalian nanti kalau sudah masuk Jadwal pelajaran dan jadwal-jadwal pencijan yang berkaitan dengan kurikulum-kurikulum Ya itu usahnya apa wakilnya Bapak, umas, apa sih umas itu? Umas adalah hubungan masyarakat Belajaran Muslim campur Ini juga yang berkaitan dengan Di higil rusak dan si higil superi Yang berkaitan dengan kerjasama dengan lembaga lain yang terkait Nanti ada juga BKK Ada dengan dinas Pokoknya berhubungan dengan organisasi atau lembaga yang selalu di luar sekolah Untuk masyarakatannya Kemudian, ada sarpath Sarana-pasarannya Nah, ini yang mengkonsumsi tentang segala macam sarana yang ada di sekolah. Misalnya tentang kelas, 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 sarana apa saja yang kurang, lab. Nah, ini kita ke pro, kayak ketika ada kebanyakan yang kurang mengenai sarana dan prasarana di sekolah. Kemudian, kepala kompetensi keadian. Nah, ini kan ada dua jurusan ya. Ada pemimpin, ya. Terus di KV, dan AKM. Nah, kita berkenalan dengan kapot kompetensi. Untuk bukan kapot ya sekarang. Bu, namanya kapot kepala-kepala kompetensi keadian. Yang pertama, K3-nya MN, bu, ada Muhammad, Safi, Ibn Zabdha. Biasanya kita panggil. Wah, izin. Kemudian, yang OTKP, ada Ibu Suwini atau biasa dipanggil premi. Kemudian, untuk AKL, ada Bu, Nanti. Bisa dipanggil. Oke, nanti karena kalian yang usah IPKP, ini paling sering ketemu dengan Bu, Suwini. Kemudian, lanjut ke Purwubika dan Terminalisis. Apa sih tugasnya Purwubika dan Terminalisis? Kalau dijadikan satu? Karena hampir mirip, Purwubika dan Terminalisis sama-sama memproduksi tentang kesiswaan. Bedanya, kalau guru BK, biasanya itu memproduksi di hal akademis dan ekstaklubiler. Sedangkan, untuk guru BK sendiri, pasti sudah ada yang dilihat-dilihatan yang ada di sekolah. Kemudian, untuk BKM-M, ada e-profesional. Kemudian, untuk pembina oasis, di sini ada dua. Yaitu, guru Bapak Ahmad Jirini atau biasa dipanggil PANJUET, dan juga Bapak Ahmad Pencetiawan atau biasa dipanggil Pak Awan. Untuk jurusan OTKP, nanti kalian akan lebih sering ketemu dengan Pak Awan. Karena Pak Awan adalah guru produktif OTKP. Tapi, kalau kalau sebut, kalian sepertinya belum ketemu dengan karyawan. Cuma, pasti nanti kalau sudah masuk semuanya formal, lebih sering melihat karyawan yang di jadikan kebaran. Seperti itu. Kalian akan jadikan karyawan di kelas 12. Atau mungkin ada ya kelas 12, coba. Nanti lihat jadinya mungkin ada yang seperti itu. Oke? Kemudian, untuk wali kelas 10. Ya, seperti kalian ketahui, untuk kelas 10 tahun ini ada jenapan kelas. Yaitu, tiga kelas BKP, tiga kelas AKL, dan dua kelas BKP. Untuk tahun pelajaran 2021 ini, wali kelasnya, kalian pasti yang lantik lebih sering mengajar adalah dengan yang 10 TKP. Ini, atas 10 TKP satu, wali kelasnya, itu, tempat yang lantik lebih sering. Kemudian, 10 TKP dua, wali kelasnya, puluh, dokter. Nah, atau biasa, puluh, karyawan. Kalian panggil di sini, ya. Kemudian, untuk 10 MM satu, wali kelasnya ada, juga ngajar nanti di UTKP ngajar mata pelajaran di BKM kemudian 10 MF2 10 MF3 10 MF3 10 AKL2 ini juga ngajar di UTKP biasanya belajar ekonomi dan bisnis kemudian ada di balik kelas 12 AKL3 Bapak Winampo Hidayat tahun kemarin di UTKP nanti kita lihat selain buku pimpinan dan pimpinasi ada tenaga kepenyidikan apa sih yang mesti tenaga kepenyidikan atau tata usaha di sekolah itu yang bagian mempunyai usaha di sekolah jika kalian mempunyai surat ketanan, surat untuk pengantar PKH dan lain-lain oh ya, untuk bayar infak juga di bagian tekniknya nyaman uang nah, kalian harus kenal personelnya kepala tekniknya ada Bapak Aris Reci yang biasa di panggil panggil kemudian, kalau untuk membayar infak di sekolah pengantar PKH bagian NM dan AKL kalian mempunyai keterita-keterita kemudian, yang di bagian TKP kalian nanti berpaksa bertemu dengan kutus penyirat 6 bulan bagian setiap nanti UTKP bayar infak kemudian untuk penagaan mensasin lainnya selain ini ada Ibu Rauda dan Ternyata ada Ibu Yuli Asmawati ada Ibu Solika ada Ibu Busunia Wijak Yanti dan Bapak Sarianto nah, kalau kalian butuh surat-surat kalian bisa kembali produk penyiratan ataupun ke BIPI atau Busunika kalau ini yang kebiasi di perusahaan ya yang misalnya kemudian ada Bapak Sarianto juga organisasi yang kebiasi sarana biasanya untuk melengkapi ibu yang Bapak Bapak Bapaknya jarang di sekolah oke baik sekian sedikit dulu materi tentang mengenal asetukawahidansin tapi sudah ada tugasan jadi tugasnya adalah buatlah rangkuman materi tentang mengenal asetukawahidansin gampang banget lah pamerang yang yang saya jelasin tadi tentang apa nah rangkuman boleh diketik atau dikulis tangani kertas KPS tulis ya kalau dikulis nanti rangkuman ketika ada tugas dikulis kertas KPS nanti dikuliskan jajah 1 di map Snell yang kita lakukan nanti kalau sudah masuk pembelajaran normal di sekolah nanti map-nya dikuliskan setiap kali ada pembunan sementara ini karena pembelajaran dari jadi penggunaan kayaknya bisa buat kalau kalian malu seperti ya kalian bisa menulis dikuliskan noso board atau kalau kalian sudah menulis dikertas saps kalian bisa mencukup dikuliskan 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 dengan formatnya nama aderscore kelas aderscore tanggal kembulan contoh termanya aderscore 100 otkp2 aderscore 900 1000 ingat ya mengumpulkan dikuliskan nanti ini kolom kelas bukan dikuliskan yang biasa saya memilihkan serli absentia nanti akan ada tugasan bagian tugas ini kalau di saya itu namanya classbook, karena bagi bahasa inggris ya, kalau bahasa inggrisnya tugas sudah masuk rekam kita, apabila sudah saya berkomentar, tolong ingatkan, apabila lebih dari 2 hari belum ada komentar tugas yang dibutuhkan, karena saya selalu memberikan feedback berupa komentar dan nilai deadline pengumpulan tugasnya hari Rabu 12 Agustus 2020 oh iya, kalau di pengembangan diri ini saya biasanya melakukan nilai tanda jadi semakin cepat kalian membutuhkan semakin baik nilai yang kalian dapatkan jadi untuk deadline-nya Rabu 12 Agustus, ketika kalian mengumpulkan hari minggu 9 Agustus, mengapusik langsung berada berapapun pokoknya itu pasti tanggal 9 Agustus dan nilai maksimal adalah 100 kemudian ketika mengumpulkan hari Senin tanggal 10, maka nilai maksimal adalah 96 kurang 4 poin kemudian ketika kalian membutuhkan tanggal 11 Agustus, nilai berkurang 4 poin nilai jadi 92 dan ketika kalian mengumpulkan hari Rabu tanggal 12 Agustus maka nilai maksimal yang kalian dapatkan hanya 88 apabila ada yang kurang jelas silahkan tanya melalui chat 3 di sini ayah, sudah tahu kan saya baik saya rasa cukup sampai disini pertemuan kali ini selamat mengerjakan kemudian satu tetap rajin dan disiplin ya jangan lupa mengisi absensi online setiap hari jangan sampai mengisi absensi online di atas itu karena itu termasuk kategori terlambat jangan sampai juga kalian lupa tidak mengisi absensi karena absensi akan saya rekaps setiap hari dan merupakan sangat kenaikan kelas minimal adalah 80% menaikkan oke tetap jaga kesehatan selamat berjalan malam minggu ya dan malam selamat menikmati stay at home stay safe and stay healthy terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh